oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata air masih pasang teman-teman emang baru pasang sepertinya jadi untuk aktivitas pagi ini sepertinya tidak bisa untuk di wilayah sini karena sudah seperti ini kondisinya air lagi sedang pasang-pasangnya ombaknya ya cukup cukup ini juga tidak terlalu besar sedang lah kalau menurut saya baik teman-teman kita coba lanjut ke sana ke daerah sana siapa tahu disana bisa kalau tidak bisa kita urungkan untuk pagi hari ini bersih-bersihnya dulu kemungkinan sore baru kita lihat oke teman-teman oke teman-teman baik teman-teman kita coba disini dulu ya siapa tahu disini bisa kita pelan-pelan untuk bersihkan sampah plastiknya nah seperti inilah kondisinya teman-teman bisa dilihat ada anak-anak yang sedang mandi-mandi disana kita akan mulai dari disana dulu ya sampahnya lumayan selamat menikmati oh sedikit-sedikit oke lah wow mataharinya sangat menyangkat sekali pagi-pagi seperti ini tapi sudah sangat panas sekali ya waduh tapi kita tetap berusaha untuk membersihkannya meskipun sedikit-sedikit tapi disini pemandangannya cukup bagus juga teman-teman kelihatan sangat bagus sekali oke 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 saya pakai tos tangan dulu tos tangannya cukup ekstrim kotor gara-gara ini ya mengalumlah pemungut sampah ya seperti ini oke kita ini dia yang ada airnya kita buang ya teman-teman biar tidak berat kita bawa sini lumayan itu sampah apaan sepertinya kotoran waduh maaf sekali teman-teman tadi tidak sempat terekam ya karena saya pikir kameranya sudah on ini kita dapatnya segini aduh tapi tidak apa-apa yang penting kita punya niat untuk bersih-bersih plastiknya oke teman-teman kita lanjut ke bawah dulu sebentar kita ke atas sana terima kasih Oke mohon maaf sekali tapi itu kamera sudah secara sudah on ternyata kameranya mati teman-teman Oke kita lanjut lagi tetap semangat Saksudnya saya videoin begini supaya salah satunya adalah biar orang-orang melihat bagaimana pentingnya kita membersihkan sampah terutama sampah plastik teman-teman Nah kalau untuk daerah ini sudah bersih ya karena pada waktu itu kalau pernah seperti ini untuk bersihkan Oke kita lanjut ke atas sana depan panas teman-teman lumayan tapi ya harus tetap di jalanilah demi kebersihan dan menyelamatkan bumi kita Oke lanjut ya pantainya disini cukup bagus kalau menurut saya teman-teman sampahnya juga agak berkurang sih pokoknya bagus ya mudah-mudahan dengan video-video saya yang pernah saya upload bisa menumbuhkan rasa kepedulian bagi masyarakat yang melihat atau yang pernah menonton video-video yang saya buat ini semata-mata karena kita atau saya pribadi sangat berdiri sekali dengan teman-teman Oke kita ambil lagi ini lumayan sampah-sampah tiriran dari laut nah benarnya kalau untuk sampah masyarakat disini menurut saya sudah berkurang ya karena menurut saya sampai disini atau masyarakat-masyarakat disini saya yakin tidak mungkin akan membuang sampah kepedulian kita kumpulkan dulu ini hal tadi karena dampaknya sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan makhluk hidup yang ada di laut entah itu dimakan sama ikan dan juga sangat berbahaya memang teman-teman teman-teman bisa Google bisa masuk di Google cari apa itu apa dampak bahaya dari sampah plastik dan juga tidak mungkin itu saja yang lebih baik ini yang tidak ada di luar yang tidak terima kasih Kita tinggal ambil Satu ini lagi Ternyata ini bukan Sampas yang dibuang Atau yang hanyut Melainkan pelampung dari Bukat atau jaring dari Masyarakat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Aduh Rasah teman-teman Nah Seperti inilah Masyarakat mengumpulkan Sampah-sampah plastiknya Untuk dijual kembali Nah Makanya saya Mengumpulkan itu Karena Ada masyarakat yang Memanfaatkan untuk diambil Lalu dijual kembali Untuk daur ulangnya Khususnya Sampah plastik ini teman-teman Nah seperti inilah Karungnya sangat besar ya Oke Jadi Kalau ada teman-teman yang bertanya Itu sampahnya dibawa kemana Nah seperti inilah teman-teman Sampahnya Dikumpulkan Sebanyak mungkin Lalu dijual kembali ke Pengepul Barang bekas Atau Untuk didaur ulang kembali Tentunya melalui proses Proses Seperti pencucian Dan Pokoknya dibersihkan teman-teman Baru didaur ulang kembali Oke Sampai disini dulu Videonya Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan nyalakan Selalu lonceng Notifikasinya teman-teman Agar tidak ketinggalan Selalu update Update terbaru dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh